Intro Halo, terima kasih telah menikmati saya. Ini bulan Agustus akhir 2017. Kita semua duduk disini expecting kayak next slide gue bakal berisi sesuatu tentang produk design trend di 2017. Dan hopefully kayak sejumput insights untuk trend di 2018. Then I will say something like flashy neons, gradients, it's the new color. Kita harus lebih sering lagi pakai warna-warna ini. Supaya apa? Supaya brand kita terlihat lebih fresh, fun and young. Meskipun kita mendesain website untuk pajak. It doesn't matter. And I will say, big, bold, headings. Supaya user tuh kalau lihat desain interface kita bisa kebaca. Kita nulis apa sih? And why? Because Apple did that. Diffuse shadows. To make your design more pop. Because your client asked for it. Of course no. Jadi hari ini gue gak akan bahas yang secara spesifik visual style yang barusan. You can just google that stuff anyway. Or dribble that stuff anyway. Ada yang familiar sama ini? Tadi juga mungkin Vilya sempat mention soal trends. Apa itu trends? Jadi ada classics, ada trends, ada microtrends, ada fans. Meskipun secara visual style yang barusan gue mention itu appealing. Tapi kalau kita kritisi, bisa jadi mereka ini cuma microtrends. Sementara trend lainnya kayak let's say brutalism. Itu yang belakangan ini mungkin hits ya. Itu mungkin bahkan cuma sempat jadi facts doang. Jadi apa sih yang ngebedain satu desain dengan desain lain? Sehingga ada yang bisa jadi long standing trends. Bahkan jadi classics. Ada yang punya ide? Of course jawabannya. Dua diantaranya adalah waktu. Yang membuktikan. Hanya waktu lah yang membuktikan. Dan mediumnya. By nature medium digital ini Evolusinya itu sangat-sangat-sangat-sangat rapid sekali. Banyak trend yang susah jadi classics. Karena teknologi dan penggunanya, human users itu berevolusi. Secara cepat. Kayak 3 sampai 5 tahun itu udah berubah lagi. Kadang kita juga sebagai desainers terlalu fokus sama bubble. Makanya gue gambar bubble disitu. Bubble lokal. Yang dia ternyata cuma fashion doang. Di desain user interface. Barusan gue mention kalau digital ini adalah medium yang perubahannya sangat rapid. Dan bisa dibilang ini medium yang baru ya. Dibandingkan physical counterpartsnya. Tapi desain ini akan selalu sama. Desain itu regardless mediumnya apa. Desain itu adalah delivering intense. Oh, by the way. Nama gue Ari. Itu akun dribble gue. Akun medium juga sama. Akun twitter juga itu. Jangan sampai ketukar twitter sama traveloka. Di traveloka gue sebagai bantu-bantu doang sih UI designer. Sehari-hari responsibel untuk enabling kayak team of UI design. Untuk bisa mendevelop high quality design dengan lebih cepat. Dan solving problem dengan lebih efisien. For example, I make plugins and tools and other things to supercharge their workflows. Supaya mereka bisa bikin design decisions dengan lebih akurat dan lebih confident. Talk hari ini juga didesain untuk dengan intention untuk mendiskusikan kayak gimana kita hopefully bisa sama-sama bikin more informed design decisions. Atau more informed decisions tentang trend design. Ketika kita mendevelop produk yang dirancang untuk bertahan lama, kita ini harus agak hati-hati sama trend design. Kenapa? Latest itu sendiri adalah clue dari microtrends. Karena biasanya mereka cuma bisa bertahan sampai the next latest. Gue spesifikly mau coba ngajak kita semua untuk supaya lebih skeptis dan kritis, obviously, terhadap latest design trend ini. Why? Let's say kayak lu bikin produk yang punya certain brand direction atau dia sudah establish kayak brandnya. Terus di satu sisi kayak lu juga pengen visual designnya selalu represent kayak latest design trendnya. Which is obviously bakal selalu berubah-ubah. Kayak mungkin lu bisa consider kalau itu mungkin akan melukai brand kalian atau mungkin usernya. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Kita bisa mulai dengan bertanya. Misalnya, Is this trying to address a particular? Problem. Kayak kira-kira problemnya apa ya yang berusaha di address sama si latest trend ini? Atau berapa banyak sih yang adapt siapa aja? Terus hasilnya gimana? Atau gimana semua trend ini, mungkin tadi juga ada disinggung sama Vilya, bisa fit in sama apa yang sedang kita coba solve di produk kita? Atau kalau semuanya oke, let's say, let's see kalau gue coba ini di produk gue sendiri, gimana hasilnya? Test it by yourself. And so on and so on and so on. Kuncinya adalah dengan bertanya sebanyak-banyaknya. As for why. Sebelum kita adopt trend-trend-trend tersebut. Be really careful, tapi juga tetap open-minded untuk mencoba hal-hal yang baru. Trend ini biasanya slower. Jadi dia masanya lebih panjang dan berevolusi bersama dengan human usersnya. Hanya untuk kemudian dites oleh waktu yang tadi gue bilang. Dan teknologi baru. Yang perlu kita cari tahu adalah patternnya. Pattern ini biasanya dibentuk dari kumpulan trend yang dibangun di atas satu sama lain. Dan dia progress ke certain direction. Kita ambil contoh misalnya material design. Sebelum kayak kita go mad implementing material design di semua user interface produk kita. Kita bisa berusaha dulu sih pahamin. Kenapa kok sampai muncul material design ini? Ada yang punya ide gak? Salah satunya mungkin untuk unite produk-produknya Google yang begitu diverse. Dalam satu visual language yang sama. Terus yang kedua mungkin untuk menggeser paradigma Google terutama yang sangat techie dan digital sekali ke arah yang lebih humanist. Kalau kita lihat lagi predecessornya semacam flat dan juga skeuomorphic. Ini kayak kita bisa ngeliat gambaran besarnya kayak apa. Kayak mereka nih secara kolektif tuh sebenarnya berusaha mengajari usernya atau human usernya untuk familiar dengan produk-produk digital. Kayak misalnya skeuomorphic, dia tuh sangat heavily inspired sama real life object di luar screens. Dan mereka adopt itu semua supaya penggunanya yang zaman dulu itu belum digital native itu bisa comfortable sama alat baru yang mereka pakai. Kayak wow ini kayunya sama kayak di meja desain gue. Tapi kalau kita zoom in misalnya ke skeuomorphicnya itu sendiri dulu ada trends. Kayak misalnya heavy textures atau heavy metal, pun intended. Atau grains, atau misalnya shadows dan highlights. Jadi itu semua sebenarnya gambaran besarnya apa sih? Ya ini tadi skeuomorphic. Terus kemudian datanglah flat, assuming bahwa semua pengguna itu sudah bisa menerima representasi digital ini. Which actually maybe not everyone. Dia diverge dari skeuomorphic ke flat, kemudian converge ke material, retaining simple stylenya dari flat, tapi juga visual cue yang berguna dari skeuomorphic. Jadi itu tadi, kalau kita lihat kayak gambaran besarnya, kayak trend ini tuh progressing mengikuti human usernya. So what's next? Kuncinya ini sih, recognize patternsnya tadi. Dan follow the human users. But wait a moment. Kalau kita pikir lagi yang barusan gue obrolin panjang lebar ini, soal patterns dan trend, visual. Kayak gimana caranya kita bisa understanding patterns kalau perspektif kita cuma satu doang, which is visual design. Atau aesthetics mungkin. Atau graphical user interface. Padahal graphical user interface itu cuma satu bagian kecil dari digital product design. Kayak di dalamnya ada banyak hal. Dan berarti bubble yang tadi kita bahas itu sementara di dalam kayak big picture digital product design itu jadi jauh lebih kecil lagi trendnya. Tadi kita berada dalam bubble visual design atau graphical user interface design trends. Sekarang kita step up dulu sedikit dari bubble tersebut. Kita pecahin bubble-nya. Kalau kita bicara soal product design digital. Khususnya mungkin di Indonesia. Kalau tadi Vilya sempat bahas banyak soal kayak what makes a great product. Mungkin kalau perspektif yang akan gue offer disini lebih ke dari kayak product design digitalnya itu sendiri. So, lebih kayak external view-nya. Jadi kayak gue sempat ngobrol sama designers dari freelance, of course masih berjaya. Startups, corporates, government even sekarang punya designers. Terus agensi. Mungkin gue bisa offer kayak sepercik observation dari digital product design trends. Yang pertama akan ada lebih banyak lagi interface untuk di design. Dulu kita berangkat dari text-based interface. With command line, terminals. Bukan terminal rawawangan ya, terminals. Terus kayak kita sekarang punya graphical user interface dan gestures user interface. Yang akan segera datang adalah augmented reality, virtual reality, mixed reality. Akan ada lebih banyak lagi problem yang bisa kita solve sebagai designers. Akan ada banyak dimensi-dimensi baru untuk di design. Mirip seperti 3D. Tapi space yang akan kita design ini real instead of virtual. Dan akan ada lebih banyak lagi sense yang terlibat dalam interface manusia ke mesin. Kalau trivia sedikit, kenapa kok visual design ini sangat prominent atau graphical user interface? Karena dalam perspektif evolusi biologi, mata adalah sensor cahaya pertama yang didevelop oleh sentient beings. Jadi of course kayak banyak peribahasa yang berkaitan dengan mata juga. Kayak the beauty is in the eye of beholders. Atau matamu misalnya. Jadi memang mata ini sangat prominent. Tapi akan ada lebih banyak lagi, apa namanya, senses yang terlibat dalam interface. Contohnya mungkin notifikasi di line. Ini harusnya tadi muncul notifikasi di line, tapi gak keluar. Itu adalah salah satu bentuk interface yang menggunakan sense line selain visual. Di belakangnya mungkin ada seorang designers yang mendesain itu. Mungkin sound UI designers or anything. To make a point bahwa mata ini nanti bukan cuma satu-satunya sense yang akan terlibat dalam interface antara manusia ke mesin. Observation selanjutnya lebih ke arah tools. Desain tools ini nantinya akan lebih convergent. Artinya apa? Cara kita bekerja itu sekarang, khususnya untuk graphical user interface designers atau visual UI designers, adalah menggeser-geser kotak. Dan mendorong-dorong pixels. Akan ada lebih banyak tools yang based on constraints. Dan sangat streamline dari desain ke production. To make a point, ini adalah cara kita mendesain sekarang. Kita mendorong kotak, mengukur kotak, menggeser pixels. Desain tools yang akan datang akan membuat konsep-konsep desain kita itu lebih context aware. Dan objek yang akan menempat, instead of kayak cuma objek yang menempati space di screens. Ini of course akan ditenagai oleh artificial intelligence dan machine learning. Mereka ini, tools-tools ini akan mampu membuat permutasi desain sampai ribuan, bahkan ratusan dalam detik. Untuk membantu designers dalam fase eksplorasi atau divergent. Fokusnya akan bergeser dari pembuatan artifact design. Sorry, I'm artifact design. Seperti mockup, wireframes. Itu jadi langsung translasi ke production. Dan juga akan banyak tools yang memfasilitasi kolaborasi langsung antar roles. Bukan cuma designers dan developers mungkin yang sering dibahas. Tapi juga mungkin designers dan orang dari bisnis, designers dan marketing, designers dan PO atau PM, dan lain-lain. Desain ini selalu tentang membuat decisions dan mesin ini akan membantu kita bikin good decisions faster. Itu semua akan mengubah cara kita bekerja. Gue juga observe banyak designers yang mulai tertarik untuk belajar mendesain dengan menggunakan data-data praktikal. Which is good. Seperti test atau hasil analytics dan lain-lain. It's a good thing. Tapi mungkin suggestionnya lebih ke bagaimana kalau kita consider data sebagai insights dan informasi untuk memperkuat argumen. Dan of course memudahkan kita untuk mengambil design decisions. Kenapa kok tidak data-driven? Pertama, data ini selalu tidak pernah menceritakan keseluruhan gambarannya. Pasti dia sepotong-sepotong. Kedua, seringkali data-driven ini kecenderungan ya, membuat designers atau tim product design itu menjadi reaktif. Karena data itu kan tentang semua yang terjadi. Semua yang sudah terjadi. Tanpa sintesis dan analisis yang baik. Kayak kita nanti akan susah inovasi sih. Lebih ke reacting towards the data. So, here's a suggestion. Hi, empathy. Almost aesthetics. Ini juga progres yang keren sih. Apa namanya? Banyak designers yang, of course, seharusnya kayak mempelajari human users-nya dan mendesain dengan empathy. Again, it's a good thing. Kita selalu kayak glorify empathy dan kayak empathy kepada users terutama. Suggestionnya, what if kayak kita apply empathy yang sama kepada co-workers dan stakeholders? Ini mungkin jarang kepikiran. Kita bisa cari tahu apa sih problem yang tim kita coba solve. Terus gimana kayak kita bisa bantu mereka dengan expertise kita sebagai designers. Kita sama-sama dalam satu tim collaborate untuk bikin produk yang berguna buat human users-nya. So, here's another suggestion. So, here's another suggestion. Itu semua adalah artifak design. Sebuah cara untuk mengkomunikasikan keputusan-keputusan design kita. Sekarang mulai banyak designers yang mencoba untuk komunikasikan keputusan-keputusan design-nya melalui medium-medium yang lebih atraktif, lebih interaktif, dan lebih descriptive in general. Again, it's a good thing. It's good to learn about motion, about interaction. Terus kayak kita bisa mikirin cara-cara yang paling efektif untuk translate itu ke bahasa orang-orang yang bekerja sama dengan kita seperti developer, stakeholders, dan lain-lain. Next trend is about the companies. It's a good thing that design awareness within companies is increasing. Di startup, di korporat, bahkan gue mulai melihat banyak designers yang masuk ke korporat, ke pemerintahan, even bank. Designers ini mulai punya suara yang penting. Design itu matters buat tim-tim yang dulunya mungkin dianggap kolot. Banyak yang pengen tahu dan tertarik untuk mempelajari dan mulai menerima value design dalam proses development product. Sekarang tinggal gimana kita bisa coba contribute ke dalam tim tersebut dengan expertise kita sebagai designers. Banyak company yang mulai aware bahwa design adalah competitive advantage bagi mereka. Tapi, sebagian besar dari mereka tuh masih clueless. Apa sih yang bisa di expect dari designers? Bahkan kadang designersnya pun clueless tentang apa sih yang bisa gue contribute ke dalam tim ini. Dari kebingungan-kebingungan ini, kayak bahkan di antara designersnya sendiri, itu gue observe salah satunya adalah karena adanya gap atau disparity antara titles of designers. dan ekspektasi dari co-workers, stakeholders, dan even designersnya itu sendiri. Karena apa? Karena digital ini sebenarnya gak ada native designersnya sih. Siapa disini yang masuk ke dunia design, misalnya berangkat dari teknologi? Karena dulu mungkin suka main games. I know I do. Artinya apa? Artinya kita semua sebagai designers tuh punya ide yang berbeda-beda tentang apa sih yang harus dan bisa dilakukan oleh seorang designers. Basically kita semua adalah transitional designers. Masuk ke medium yang baru ini, which is digital. Dulu mungkin ada web designers, pojokan sendiri tuh. Terus pecah, jadi ada spesialisasinya, ada information architect, ada usability engineers, ada interaction designers, ada graphic designers. Terus somehow kita converge lagi jadi UX designers, pecah lagi. Ada UX designers, ada UX researchers, ada UI designers. Converge lagi jadi product designers. Kita realize kalau design task ini kayak too big to handle by a person. Ini mungkin kayak current state-nya. Sekarang ada yang full stack designers. So what's next? Kayak mungkin nanti ada UI, UX, Rockstar, Service, Customer, and Interaction Masters. Breaker of Chains, The Unburned, Queen of Vandals, and The First Man. But maybe akan lumayan membantu kalau title designers itu menjelaskan tentang apa yang dikerjakannya. We name things but based on what it is. Like our friends John Snow here. We must admit kayak di dalam digital product design ini gak ada certain ways to do stuff. There is no right or wrong. Not yet, maybe. Even kayak jawaban favorit gue akhir-akhir ini adalah it depends. Kita sebagai designers harus punya mindset bahwa we might be wrong. Dan dengan itu kita bisa open up dengan banyak possibilities dan perspektif. Industri design mungkin, mungkin. Akan terbantu kalau kita merefer sesuatu, mungkin case-nya titles ini, dengan nama yang sama. Maybe. At least nantinya sebuah organisasi atau organisasi lain yang akan punya team designers di dalam company-nya sendiri, itu punya a bit clearer picture of what spec from the designers. Thank God according to trend yang barusan, itu mereka companies, contoh gue trying, start to try to understand what designers really do. Again, kayak gimana caranya kita bisa contribute to the organization by understanding outside the design itself, like how the organization works, terus how's the technology, how's the business, how's the marketing, and so on and so on. Ultimately, kayak kita sebenarnya belajar dari satu sama yang lain sih. Karena ya tadi tidak ada cara yang benar atau salah untuk melakukan product design. Belum ya. Contohnya mungkin Rebo. Kayak ini adalah salah satu platform yang potensial untuk nurture design community itself. What if kayak next time kayak kita post sesuatu di Dribbble, kita juga sekaligus belajar to articulate the design. Kayak kita mungkin post dengan full context about what we're trying to solve with our design supaya nanti feedback yang kita dapat itu juga akurat. What if kayak masing-masing dari kita, mungkin kalau di engineering ada istilahnya reverse engineering, tapi kita mungkin kayak kita bisa reverse designing, kayak ketika kita nemu design yang misalnya keren di Dribbble, dari misalnya Paper Pillar, terus kayak kita really, 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 real thinking, bahkan kayak kita membedah what makes the design good. Apakah kayak typografinya, apakah misalnya balance dan komposisinya, atau harmoni dan warnanya. And say it in the comment, instead of just saying nice gun misalnya. What if kita semua yang ada di ruangan ini yang punya Dribbble account misalnya, we follow each others, terus belajar untuk saling ngasih feedback yang konstruktif next time. Supaya apa? Supaya let's say ada designers muda yang menggunakan Dribbble sebagai reference for their design careers. Terus kayak kita semua disini yang mungkin berpengalaman kayak kita bisa nurture them together about what design really is. Kayak design itu gak pernah, kenapa? Karena design itu gak pernah kayak yang tadi gue ceritain di titles of design, even nurturing the community, design itu gak pernah kayak one man's job. Kayak gue percaya kayak kita kedepannya bisa punya kayak community of designers yang kayak empowering, high quality dan kayak bisa mature sama-sama. Sekarang juga kayak udah mulai banyak local local forums mungkin ada di Slack, ada juga inside design, ada Dribbble Jakarta, mungkin kayak kita bisa lebih empower that. To summarize, tadi be critical and open-minded, be adaptive with rapid changes. Ini dalam dalam hal tools, skills, dan cara baru untuk bekerja dengan lebih efisien. Terus juga use empathy inside out, bukan cuma terhadap user, tapi juga terhadap tim yang dimana kayak kita bekerja sama-sama to make great products together. Terus juga nurture the community, kayak kita bisa having the back of each other, saling belajar dari satu sama lain. And then again, remember, it depends, there's no right or wrong yet to do stuff. Kayak kita juga, kenapa? Karena desain itu tidak pernah selesai. Thank you. Buka aja Buka Lapa Buka 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 Buka